Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Kamis 15 Januari 2015 menerima audiensi sejumlah masyarakat di gedung KPK, kawasan Rasuna Said, Jakarta. Masa yang menamakan diri sebagai relawan Joko Widodo bermaksud mendorong penangkapan tersangka dugaan kasus rekening gendut dan suap pembinaan karir Mabes Polri, Komjen Budi Gunawan. Suara para relawan yang terdiri dari aktivis lembaga pemberhati isu korupsi hingga seniman ini langsung direspon jajaran pimpinan KPK yang memastikan tidak akan menunda penangkapan Komjen Budi Gunawan. SOP yang ada di KPK ketika seseluruhan sudah dinyatakan sebagai tersangka, insya Allah ketika pemberkasannya sudah menghampiri 50% dia pasti minta. Ini yang saya perlu menjelaskan sehingga semua teman-teman sudah perlu ada ketabuhan. KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka pada selasa 13 Januari 2015. Budi diduga terlibat dugaan kasus rekening gendut dan suap saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Mabes Polri. Di saat yang sama, Komjen Budi Gunawan juga melenggang sebagai calon Kapolri pilihan Presiden Joko Widodo. Pencalonan yang menuai kontroversi karena status hukum Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi.